Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini saya mau buat kue dari ubi ungu Yang buatnya mudah, rasanya enak, bisa untuk dijual atau untuk isian snack box Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga Agar gak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Yang pertama, siapkan 200 gram kelapa parut Tambahkan 1,4 sendok teh garam Aduk sampai tercampur rata Masukkan kelapa parut ke dalam kukusan Gunakan api sedang Kukus selama 10 menit, supaya kelapa parut gak cepat basih Setelah 10 menit, angkat dan keluarkan kelapa parut dari kukusan Dan ini disisihkan dulu Siapkan 400 gram ubi ungu Ini berat bersih setelah ubi ungu dikupas kulitnya, dipotong-potong dan dicuci bersih Masukkan ubi ungu ke dalam kukusan yang sudah panas Gunakan api sedang Ini ditutup dan dikukus sampai ubinya mateng Setelah 15 menit dikukus Tes tusuk ubi ungu dengan garpu Ini ubinya sudah lembut Tandanya ubinya sudah mateng Angkat ubi ungu dari kukusan Selagi ubi masih panas Ubinya dihaluskan Ini bisa diganti dengan garpu atau bisa juga menggunakan gelas Ini ubinya sudah benar-benar halus Siapkan wadah bersih Lalu masukkan ubi ungu yang sudah halus ke dalam wadah 130 gram tepung tapioca 1,4 sendok teh garam Lalu aduk adonan sampai tercampur rata Ini lanjut saya aduk menggunakan tangan Lalu tambahkan 150 ml air Aduk kembali adonan sampai tercampur rata Dan sampai adonannya menyatu Kalis dan bisa dibentuk Ini adonannya sudah menyatu Dan sudah kalis Adonannya ini saat dibentuk tidak retak lagi Kalau adonan kalian masih retak saat dibentuk Bisa tambahkan air sedikit demi sedikit ya Kemudian disini saya sudah siapkan 150 gram gula merah Yang sudah disisir halus Lalu ambil sedikit adonan Pipihkan adonan dan isi bagian tengahnya dengan gula merah Tutup adonan sampai gula merah benar-benar tertutup rapat Lalu bulatkan adonan Hasilnya seperti ini Ini disisihkan dulu Ambil lagi adonan Isi dengan gula merah Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi Ambil lagi adonan Setelah semua adonan selesai diisi dengan gula merah, ini siap untuk dimasak Masak 1-2 liter air di dalam panci, gunakan api sedang, biarkan sampai airnya mendidih Kalau airnya sudah mendidih, masukkan secukupnya adonan ke dalam panci Ini dimasak sampai adonannya ini mengapung atau naik ke atas Nah ini adonannya sudah mulai naik ke atas Tandanya ini sudah matang Ini kuenya sudah naik ke atas semua Angkat dan tiriskan kue Masukkan kue ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus Baluri kue dengan kelapa parut Lakukan ke semua kue sampai semuanya selesai Setelah semuanya selesai, kuenya ini siap untuk dihidangkan Ini dia Kelepon ubi ungunya sudah jadi Hasilnya cantik Warnanya bagus Kue ini menul-menul Tidak kempes saat ditekan Ini saya cobain dulu Rasanya enak banget Kenyal Lembut Manis dan gurih Kelihatan gulanya ini lumer Enak banget Kalian wajib cobain di rumah Satu resep ini bisa jadi 35 kue Bisa untuk dijual Atau untuk isian snack box Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.